Halo ya semuanya, gue Zendo. Hari ini gue pengen lanjutin lagi game After Dream. Kita kemarin udah berhasil keluar dari tempat-tempat berbahaya tersebut ya. Terus kemarin juga tiba-tiba langsung berhenti. Dan gue gak tau kenapa dia gak sabar banget untuk mulai ceritanya lagi. Makanya kita juga gak sabar untuk lanjutin ya. Langsung masuk kejaga game ya. Yuk. Oke, tau-tau kemarin kita langsung kemari. So, aku manjat keluar menggunakan tangga itu. Dan... Wuh, udara segar akhirnya. Oh, settingnya ini di Inggris kah? Masih ada telepon jadul gitu. Tapi dimana aku sekarang? Terus juga ini pohonnya kan warna-warni ya. Oh, kita jalan. Oke, gak ada apa-apa. Telepon booth? Aku udah lama gak ngeliat ini. Ini... Apa? Tempat yang digunakan klakkan untuk berubah ya. Bener-bener pemandangannya sangat cantik. Sambutan selamat datang untuk perubahan gak ya sih? Eh, gue lupa. Tidak ada apa-apa. Masih aman. Oh, open. Itu nanti. Ini ada rumah. Bentar, bentar. Oh, save dulu. Save. Ini open juga. Open juga. Gerbangnya dikunci ternyata. Kayaknya sih ke rumah ini dah. Coba ya. Kalau kebuka nanti gue mundur. Oh, oke. Aneh juga. Gak bergerak sama sekali. Tidak ada surat. Oke, kita masuk ke dalam rumah. Tidak ada apapun di lemarinya. Rumah jadul banget ya ini. Kayaknya sih ke dalam. Soalnya ini keluar, kan? Iya. Oh, ini gue lupa. Gak ada api di tempat perapian ini. Sayang banget. Aku suka suara api dan yang meletus-letus kecil itu tetas, tetas gitu. Sensasi kehangatan dari api itu benar-benar unik sekali. Hah, mau apa boleh buat? Ini kayu clue gak sih? Oke, kita masuk ke dalam. Oh, hello. Dia siapa ya? Kayaknya gue pernah lihat deh. Aku gak dengar kamu dari kamar mandi. Oh, aku gak kepikiran kalau hantu itu menggunakannya. Yaudah lah. Gak usah dipikirin. Well, then. Aku gak ngenal wajah cantik kamu. Dan kamu juga bawa-bawa kamera. Pasti kamu tamu baru kita ya. Ada... Gimana? Dengan portal objeknya? Udah ketemu? Belum sih. Aku takutnya. Ya, gak usah khawatir tentang itu ya. Pasti bakalan menunjukkan dirinya sendiri kok. Bentar lagi. Oh iya, dimana sopan santunku? Apakah kamu mau minum teh? Oh, aku lebih pilih kopi sih kalau memunginkan. Oh iya, silahkan. Ya, silahkan bergabung sama aku ketika kopinya udah siap. Oke, makasih. Oke, dia ke situ ya. Berarti... Oh, ini ada di tempat. Sini dulu deh. Oh, kabar mandi. Ada apa di sini? Gak ada yang bisa digunakan. Oke, baik. Oke... Aku terlihat terrible. Terlihat terrible. Kacau. Bisa begitu? Agak-agak basah gimana gitu ya. Kayaknya sih aku butuh mandi nih. Berendam air panas ya, enak sih. Oke, kita ke... Etik ini. Etik itu apa ya? Loteng? Eh, itu telefon yang itu? Oh, bentar-bentar. Tadi itu ada yang nyala tadi. Kita ke sini. Telepon yang sama, kan? Ini dia nih. Apa ini? Papan? Eh, udah gak ada papan. Bolong, Kak, itu. Terus buat apa? Apakah ini kita ambil? Enggak ada. Ya udahlah. Mungkin nanti ada hubungannya. Kita turun. Terus. Ini gak bisa ya? Jangan bodoh. Aku yakin itu bukan apa-apa kok. Hah? Damn you, woman. Aku kasih tau ya. Ada sesuatu yang jahat diantara kita. Tolong jaga ucapanmu, pendeta. Oh. Tolong terima maafku. Maukah kamu datang bersamaku? Akan lebih mudah untuk menunjukkannya kepadamu. Iya, harusnya sih emang kamu minta terlebih dahulu. Eh, ada apa? Oh, maaf, maaf ya. Tapi kopinya bentar lagi kok. Siap. Gak masalah. Siapa dia? Gak usah pikirin. Gak ada waktu. Oke, yuk pergi. Mungkin kamu juga bisa ikut sama kami. Kita butuh bantuan juga untuk menghilangkan iblis. Oh, iya tentu. Itu kedengarannya seperti hal yang aku suka yang ngelakuinnya. Udah mulai sarkas dia. Oke, tadi ini udah. Gak ada apa-apa. Kita langsung keluar. Eh, kemana dia? Oh, rame. Tapi gak ada yang menghalangi gerbong. Eh, gerbong. Gerbang itu loh. Gak kekunci juga. Aku gak paham sih. Aku takut masa kegelapan akan mendatangi kita. Kita gak boleh masuk lagi ke dalam area perkuburan itu. Kita mesti bertobat. Udah, tenang-tenang. Pasti ada penjelasan yang logis lah dibalik ini semua. Ada sesuatu yang mungkin telah menghalangi gerbang itu dari sisi lain. Aku bisa merasakan kehadiran yang jahat di daerah sini. Oh, aku juga berasa geli-geli. Semeriwing. Ya, itu adalah kegelapan. Kita mesti melawan godaannya. Bertobatlah. Apakah ini benar sesuatu yang jahat? Aneh sekali. Mungkin aku bisa bantu. Hmm? Kau bisa menghilangkan iblis tersebut? Gua pikir tadi dia sarkas loh. Merasa geli-geli tinggling. Kebetulan banget. Mungkin. Hah? Apaan sih? Masa dia yang bawa kutukan ini? Aneh banget. Udah cukup, pendeta. Kamu gak liat kebaikan dari wajahnya? Aneh banget sih loh. Gak mungkin lah dia ada hubungannya sama semua ini. Ya, kamu sepertinya benar. Seperti biasa ya. Nyonya Izwin. Oh, nyonya ya dia. Sorry banget. Oke. Aku hargai permintaan maafmu. Tapi apa yang harus kita lakukan? Seseorang harus melakukan sesuatu. Bisa gak orang-orang pada pergi dari gerbang itu? Tolong. Aku coba cek apa yang bisa aku lakukan. Oke. Itu pahlawan kami. Hip. Hip. Hurey. Sumpah bocah banget sih. Ini gak ada yang bisa diajak ngobrol. Oh. Oke, oke, oke. Ntar, ntar, ntar. Gue pengen ngajak ngobrol dulu. Ini rese banget. Orang mau bantuin malah nuduh gue yang bawa-bawa. Oke, ini ada makhluk nih. Creature. What the... Oh. Apa itu? Demon. Sangat mengesankan bagaimana caranya ini semua diakhiri. Apa ya sebenarnya itu tadi? Apakah kita udah aman? Pendeta itu benar. Tenang semuanya. Aku sekarang udah gak ngerasakan kehadiran jahat tersebut. Apa sih? Bahasa itu ya? Bahasa bagus ya? Kehadiran... Apa ya? Dark Present. Tau lah. Ya gitulah pokoknya. Teman baru kita semua ini telah berhasil mengusir roh jahat tersebut. Apakah itu artinya kita aman? Seperti ya. Hal-hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Aku heran sih apa yang membawa roh-roh itu kemarin. Ya terlalu banyak pertanyaan tapi gak ada jawabannya. Ya saatnya untuk melupakan ini semualah. Aku undang kalian semua untuk datang ke area pemakaman. Untuk mengenang orang-orang yang kami cintai. Ya mungkin aku juga harus bergabung sama mereka. Langsung nih. Yaudah lah. Oh God. Cantik banget ini. Coba gue cek-cek dulu. Speak. Mana tadi bisa speak? Hei. Ataukah gak semuanya? Hai pendeta. Tempat apa ini? Ini adalah area pemakaman? Oh bukan ya. Tempat pengingat ya berarti ya. Ya berperan sebagai kuburan lah. Tapi ya itu akan mengingat orang-orang yang kami cintai yang telah tiada ya. Oh jadi ini anti-symmetry. Good one. Sepertinya sih kamu bisa bilang kayak gitu ya. Oke. Cantik sekali disini. Tepat sekali. Kita gak bisa merasakan. Oh oke 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 oke. Gue paham gue paham. Ternyata ini bukan pemakaman. Ya 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 ya. Sorry sorry sorry. Jadi. Ini kan semua hantu ya harusnya ya. Nah berarti ini tempat mengenang orang yang kita cintai yang masih hidup. Jadi lawan katanya dari kuburan itu sendiri kan. Kalau kubur kan kita mengenang yang udah tiada kan. Nah ini yang tiada mengenang yang ada. Disini emosi atau perasaan itu sepertinya lebih gampang untuk dirasakan dan di ekspresikan. Ya ya aku percaya disini sangat tenang sih. Maaf ya udah bikin kamu kesulitan tadi. Sudah jelas aku tuh gak punya nyali sebesar atau sekuat kamu. Nah oke lah gak super panjang. Ya pasti senang udah melagakan ini semua. Aku harap aku gak ganggu kalian berdua. Oh semuanya baik-baik aja kok nyonya. Oke sebaiknya aku pergi dari sini. Kopinya itu gak bakalan kerebus sendiri. Apa sih? Keseduh sendiri. Oke aku bakalan gabung sama kamu ya nanti. Ya ini gak bisa ngobrol. Oke nanti kita kesitu. Balik. Gak ada yang bisa dicek. Gak ada yang bisa diajak ngobrol juga. Oh. Oh itu itu. Tadi gue mau ngejoke. Kalau begini gue berasa kayak jadi flash. Bentar. Kita. Foto-foto dulu. Ternyata gak ada. Atau jangan-jangan cuma yang tadi dong. Oh iya. Ya sumpah sih sini tenang banget. Oh ini gak ada. Oh. Oke. Bisa ada nisan yang gak ada. Interact. Ada yang aneh dengan nisan ini. Coba kita lihat. Oke. Sepertinya ada yang hilang. Aku harus balik lagi nanti. Oke. Apa ini? Yang pasti. Nanti ada itunya lah. Glownya lah. Kita minum kopi dulu. Tempatnya sangat cantik ya di sini. Oh. Perfect timing. Aku lihat kamu dari jendela. Kopinya udah nunggu nih. Di meja. Silahkan nikmati ya. Iya ya ya. Pasti aku nikmatin kok. Makasih ya nyonya. Isuin. Ini ya. Oke. Langsung minum atau kita keliling. Harusnya sih langsung minum. Oh. Aromanya luar biasa. Hmm. Enak banget. Oh. Sedang mendengarnya sayang. Kami mengolah biji-bijiannya itu sendiri loh. Dan itu tidak duanya loh. Oh ya. Aku bisa mengetahuinya. Bener-bener cocok sama aku. Makasih ya madam. Sama-sama. Tapi kamu masih kedengaran lelah ya. Kamu tau apa? Sekarang aku siapin pemandian kamu. Oh enggak enggak. Enggak perlu kok. Aku mau maksa. Itu bakalan menakjubkan kamu. Enggak ada lagi yang bisa menyumbuhkan. Kecuali air hangat. Betul sekali. Gue suka banget berendam di air panas. Well ya. Boleh deh. Nah itu dong. Aku cuma enggak mau repot-repotin kamu aja. Kalau kamu khawatir soal itu. Kamu bisa bantu aku. Aku selalu mencampurkan rempah-rempah aromatik ke air pemandiannya. Kamu apa bisa ambil rempah-rempah itu dari taman? Oh iya bisa. Oke deh. Bawa rempah-rempahnya ke kamar mandi ya. Kalau udah siap. Oke makasih. Oke berarti harusnya sih di tempat yang sebelah itu. God damn. Hah? Masih ngejar topinya? Nggak tau ya. Hampir aja. Iya tuh. Gara-gara angin. Siapa juga yang tau kemana topiku akan dibawa selanjutnya. Udah lelah dengan semua ini. Aku nggak bakalan nganter satu surat pun. Kecuali aku bisa dapetin topi aku lagi. Mau gue kerja. Oke. Coba aku cari topi kamu. Oh kita harus nyari topi dulu ya. Baru bisa masuk ke situ. Oke baik. Oke gitu permainannya ternyata ya. Dimana lagi topinya? Nggak pake ini kan? Tong sampah? Nggak. Di dalam telepon? Nggak. Topinya ada bentuknya kan? Coba gue ke memorial site-nya. Oh. Oke. Udah pada pergi orang-orang. Terus bisa dicek juga ini. Bahana topi ya? Oke kita cek. The circle is on the left of the square. Triangle is alongside the square. Apa itu? The cross and the triangle are furthest away from each other. The circle is alongside the cross. Oh ada hubungannya sama ini. Kita kan harus nyari satu button lagi. Dimana ya? Apakah di dalam? Coba ya pak. Kita harus sabar. Jangan-jangan topinya ke atas. Kita retak. Nah. Bener kan? Coba aku lihat. Aku dapet apa nih? Ya. Enggak diragukan lagi. Ini adalah topi si pengantar surat itu. Bisa begitu. Ternyata gunanya itu. Oke oke. Kita anterin. Bisa pergi gak? Aku butuh kesana tuh. Enggak gak. Aku gak bakalan bergerak. Nih aku ketemu topi kamu. Hah? Iya beneran? Nih silahkan. Terima kasih dari luku paling dasar dari hati aku. Apa sih? Gue lupa kadang-kadang. Padahal gue sering pake kalimat itu. Keren-keren. Kamu mungkin gak bener-bener paham tentang pentingnya pengantaran ini buat kami para hantu. Surat-surat ini itu membawa pikiran dan doa dari para apa ya? Para yang hidup. Apa sih? Iya begitulah. Nah aku gak ada ide sama sekali. Ya bisa dipahami. Apakah kamu udah selesai protes ya? Iya iya iya. Aku udah dapetin topinya lagi. Sekarang aku pergi. Mel kalau gitu aku gak bakalan nahan kamu lama-lama. Kamu orang baik. Makasih. Awas atau hilang lagi. Ada surat? Ambil dulu kali. Kayaknya aku gak boleh baca surat tapi ini. Surat dari Nyonya. Iya ini bukan buat aku kok. Apa ini? Stringblock. Oh blok gitu ya. The gate is locked. Oke. Wah. Berarti kita ke memorial site-nya dulu. Jangan-jangan bloknya gitu loh. Ini kita mau mandi aja diputer-puter ya. Coba. I wonder apakah ini tepat. Oh oke. Perfect. Wah bener X. Nah ini kayak gluenya nih. The circle is alongside the cross. Oh itu sampingnya silang. Berarti gue keluarin notepad gue. Eh gue pake HP aja lah. Kalian gue rekam seperti biasa. Lingkaran itu dibersebelahan dengan X. Oke. Itu clue pertama. Clue kedua. Silang dan segitiga itu saling berjauhan. Silang dan segitiga saling berjauhan. Segitiga di sebelahnya kotak. Segitiga sebelahnya persegi. Selama terakhir. Lingkaran itu ada di sebelah kirinya kotak. Lingkaran sebelah kirinya kotak. Tutup persegi. Oke. Saatnya berpikir. Hmm. Hmm. Yang pasti sebelah kiri kan si lingkaran sama persegi. Terus yang pasti berjauhan itu X dan segitiga. Berarti X sama segitiga ini pakem ya kayaknya sih. Nah terus lingkaran itu sebelahnya X. Dan segitiga itu sebelahnya kotak. Oh. Gini gak sih? Coba ya. Ini kita naruhnya bebas atau gimana? Oh. Itu itu itu. Eh. Bukan nih. Eh. Kok gak bisa gerak? Oh. Oh gini kah? Ini disini. Terus. Lingkaran disini. Segitiga disini. Dan X disini. Benarkah? Oke. Benarkah. That's it. Ini sayang aja buat buka tongs stone ini. Apa yang kita punya disini? Oh. Kunci. Taman ya. Ngapain lu taruh kunci taman disini? Padahal lu butuh. Taman itu setiap saat. Gue pikir apa gitu sesuatu yang lebih. Penting gitu. Ya kayaknya sih emang pas disini. Oke. Kita buka. Ada scarecrow. Oke. Itu udah apa tuh? Nanti udah kita cek. Ngobrol dulu. Ale. Scarecrow itu bahasa Indonesia nya apa ya? Orang-orang sawah. Biasanya untuk mengusir tamu-tamu yang tidak diundang. Ternyata rempah-rempahnya harus difoto. Hello Harps. Oh wanginya enak sekali. Basil, mint, rosemary. Hah? Lu mandi pake basil? Nggak jadi ayam loh. Dan kalau nggak salah yang ini daun sagi dah. Oke. Coba. Udah habis. Cukup kayaknya. Kita keluar. Saatnya mandi. Aduh. Gila udah berapa hari ini nggak mandi nih. Pakean itu-itu aja. Oke si madam nya udah pergi. Harusnya sih di toilet ya. Perlu gue nyalain nggak? Perlu gue bakar nggak? Nggak. Kita ke. Toilet. Sana dong. Jangan ikut-ikutan lo. Speak dulu. Udah siap untuk sensasi mandi yang menenangkan? Bentar lagi ya. Silahkan bawa rempah-rempahnya kalau kamu udah siap. Harusnya sih nggak ada apa-apa ya. Soalnya ya pengalaman sebelumnya sih nggak ada apa-apa. Jadi langsung aja lah. Ini dia rempah-rempahnya. Oh kamu memilihnya dengan baik ya. Sekarang gosok-gosokkan dengan lembut rempah-rempah itu. Dan habis itu sebar di air pemandian kamu. Ya pastinya. Aku tinggalin handuk baru di meja. Dan coba lo untuk beristirahat. Aku coba ya. Makasih banyak Madam. Apakah kan... Tumben. Gua pikir balik ke ini. Scientist ya. Agak-agak horror ini ya. This is nice. Kalau bahasa Inggris, eh bahasa Jepangnya apa kawan-kawan? Feel nice. Aku udah lama nggak ngerasain momen kayak gini. Bener-bener banyak kejadian yang aneh dan luar biasa gilanya. Apakah aku masih bermimpi? Ya pasti aku masih bermimpi. Tapi air ini tuh rasanya sama ketika aku sudah sadar. Atau terbangun. Pikiran aku udah lebih jernih sekarang. Aku adalah aku. Atau aku udah meninggal sebenarnya. Aku nggak inget kalau aku udah sekarat. Dan siapa sebenarnya hantu-hantu tersebut? Kamera itu dan portal itu. Apa sebenarnya? Tapi kalau aku bermimpi, kenapa aku nggak bisa bangun ya? Aku nggak bisa sadar. Ayahku. Aku rindu dia. Aku harusnya ada di sana. Aku harusnya lebih sering. Nelpon beliau. Dan sekarang dia lagi mencoba untuk sampai ke tempat ini. Dia berusaha untuk meraih tempat ini. Untuk mengucapkan perpisahan terakhirnya. Benar-benar sesuatu ya mimpi ini ya. Tapi apa ini beneran nyata? Aku nggak bisa berpikir lagi pake kepala aku dengan semuanya. Tapi aku harus tetap terus semangat sih. Dan mungkin... Mungkin aku bisa lihat ayah aku untuk yang terakhir kalinya. Ya, ini adalah momen yang bagus buat aku mengistirahatkan mataku sejenak. Dan siapa tau mungkin aku bakalan sadar dan terbangun di dunia nyata. Kita tunggu. Apakah kita akan berbicara dengan saintis? Oh, belum. 30 menit. Oh, aku pasti ketiduran ini. Airnya dingin. Lebih baik aku berpakaian sekarang. Oke, biasanya kalau kita merem itu... Kita balik ke tempat tesis saintis ya. Tapi sekarang nggak. Apa yang terjadi sebenarnya? Ring. Sada aku keluar. Oh, telefon nih. Ring, ring. Apa-apaan yang ini? Telefonnya itu di loteng kan? Oke, this is new. Oke. Entah kenapa sih ini creepy sih teleponnya. Mengganggu banget sumpah. Hello. Ini Patricia. Oh, hello. Aku harap kamu baik-baik aja. Iya, aku juga. Aku nggak tahu apa yang terjadi pada aku. Kayaknya aku udah mulai gila deh. Nggak, aku yakin itu bukan apa-apa kok. Pas tau aku apakah kamu ada waktu untuk ngecek browser barunya itu? Hmm? Itu loh. Gucci untuk ayah kamu. Jangan bilang kalau belum milih Gucci-nya. Kita udah kehabisan waktu tau nggak? Apa sih sebenarnya yang terjadi sama kamu? Kamu nggak peduli ya sama pemakaman ayah kamu? Maaf Patricia. Aku nyoba untuk kasih tau kamu. Aku nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Kamu itu dasar nggak berguna. Ah, aku udah bener-bener muak sama kamu. Kamu itu nggak layak dapat cinta dari ayah. Ah, sorry. Suara kamu putus-putus. Aku nggak ngerti. Halo? Siapa ini? Ini pendeta. Hah? Bisa kamu dengar aku? Iya. Apa yang terjadi sebenarnya? Aku butuh kamu di sini. Ketemuin aku di memorial site. Cepat. Oke, tunggu. Halo? Oke. Tiba-tiba si pendeta. Hah? Kok kita bisa? Oke. Langsung lah ya. Oh, ini apinya nyala. Nah, seperti catatan. Coba lihat. Oh, panas. Oke. Oke. Apakah... Nanti deh. Huh. Creature lagi. Perfect. Apa-apaan ini. Shit. Sebaiknya aku jaga jarak sama dia. Mungkin aku bisa ngedistraksi dia sih. Pakai apa ya? Pakai orang-orangan sawah. Apa ini? Oh, ini buat itu. Oke, oke. Buat megang... Tadi tuh. Biar nggak panas. Udah nggak ada apa-apa lagi. Terus... Distraksi dia ya. Bentar. Oven mid. Oke. Kita buka. Ada apakah? Dan... 8873. Jangan bilang... Kita pake telepon. 8873. Oke. Kita coba deh. Tapi gue pengen ke toilet dulu. Maksudnya di game ya. 8873. Tadi nggak ada yang... Kebakar atau apa kan? Eh. 8... 8... 7... Oke. Terhubung. Ayolah bunyi. Ini kah? Kok nggak ada suara apapun? Tungguin atau gimana? Tungguin atau gimana? Diemin dulu. Baru kali ini. Telepon ditinggal. Oh. Oke, oke. Ternyata telepon ke situ. Oke. Kita bisa pergi dari dia. Memang... Nggak bisa tenang ya sedikit deh. Halo... Pendeta. Kemana dia pergi? Ada. Ada. Oh. Di. Kucing-kucingan lo. Eh, tenang. Aku baru aja ketemu sesuatu yang mengerikan. Ada. Ayo ambil nafas. Baik-baik. Aku juga lihat. Apa-apaan itu. Gimana aku bisa tahu. Aku sih bisa mengusir dia. Eh, mengusir. Mendistraksi dia. Mendistraksi itu bahasa Indo. Yang simpelnya apa ya. Mengelabui. Kayaknya sih kita udah. Baik-baik aja sekarang. Oke. Aku mau tenang dulu. Bentar. Aku juga barusan mau minta. Kamu ngelakuin itu sih. Sepertinya kita sama-sama terkejut ya. Ya, ada sesuatu yang aneh. Dengan kegelapan ini. Aku merasa bebannya sangat berat. Di mental aku. Tidak seperti apapun yang. Pernah aku. Alami sebelumnya. Iya, aku juga merasakannya. Oh ya ngomong warga yang lain kemana ya. Oh ya katanya kamu mau ketemu sama aku. Iya. Aku gak tahu cara ngejelasinnya. Aku gak pernah ada di dalam kegelapan yang kayak gini sebelumnya. Ini pastinya bukan kebetulan kan. Maksudnya portal objek itu pasti ada disini. Di memorial saat ini. Aku bisa merasakannya. Kayaknya itu semua alasan kenapa hal-hal ini terjadi. Hah? Apakah itu beneran dari sini? Iya sih. Firasat aku bilang kayak gitu. Sepertinya saatnya untuk menggunakan kamera kamu. Oke. Oh. Oh ini earnnya. Wow. Oke. Ini earn nih. Gucci. Gucci abu. Aku tahu Gucci itu. Pendeta Gucci ini terdapat abu dari mendiang ayahku. Bisa gak kamu berikan aku sedikit waktu? Iya silahkan. Aku bakalan nunggu disana ya. Wah. Hai dad. Aku gak tahu cara untuk memulainya. Aku minta maaf waktu itu gak ada untuk kamu. Aku gak tahu apakah ayah dengar atau enggak. Aku gak tahu apa yang terjadi. Ini pasti bukan mimpi kan? Aku yakin aku gak bermimpi. Apakah aku akan melihat kamu lagi ya? Oh. Hah? Pendeta. Oh. Wah cantik jangan sangat mempesona. Selamat. Apa yang terjadi? Gak salah lagi. Kita udah ketemu portal objeknya. Hmm? Iya. Gucci itu. Gue mengerti. Emosi kamu yang sedang kamu alami ini. Tapi portal objek itu bisa sesuatu yang berhubungan dengan barang berharga pribadi. Selanjutnya apa? Kamu punya kesempatan untuk kembali bersama orang tuamu. Eh ayahmu tercinta. Persiapkan dirimu. Apakah kita akan ketemu? Oke. Gue kira bakal lanjut lagi. Lah panjang banget kalau enggak. Oke. Itu cukup sesuatu ya. Jadi kamu udah berhasil menemukan portal objeknya? Dan ternyata itu adalah Gucci dari ayah kamu ya. Bukan apa perasaan kamu? Ya sepertinya sih semua masuk akal sekarang jadinya. Aku gak yakin sih harus bersikap seperti apa. Ini campuran antara rasa penantian yang panjang dan juga tuh penuh harapan. Mungkin, mungkin ya aku bisa bertemu sama ayahku untuk terakhir kalinya. Aku merasa sedeket itu. Mimpi kamu udah mau sampai akhir kalau kedengeran dari cerita kamu ya. Iya. Aku masih bergetar rasanya. Apakah ini beneran terjadi? Aku selalu nanyain hal yang sama lagi dan lagi. Maaf. Kayak aku kecepetan deh. Iya itu bisa dipengerti. Ijinkan aku untuk tarik nafas dalam-dalam. Iya seru banget sih ini makin seru. Menurut gue pribadi jauh lebih kuat rasa serunya sih. Touching momennya itu apa ya. Harusnya ini didukung sama musik yang pas gitu loh. Tapi ini kan dia lebih mementingkan musik yang temponya tuh cepet gitu. Sayang banget sih. Ya gue harap sih nanti ke belakangnya bakal ada yang sedih. Fokus sedihnya gitu loh. Padahal tadi kalau dari dialog itu sedihnya dapet banget. Cuman dari momen itu yang agak kurang. Tapi ya masih tetep menarik buat gue dan gue gak sabar pengen kelarin. Semuanya udah mulai mau terjawab dan endingnya aja nih tinggal. Ini arahnya mau kemana sebenernya? Apakah semuanya emang bener ini terjadi dalam mimpi doang? Atau sebenernya dia emang punya power tertentu? Atau dia sebenernya lagi dealing sama situasi kesehatan mental dia? Kita tungguin aja. Pokoknya thank you banget yang udah nonton. Kita ketemu lagi di part selanjutnya ya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax